Sebanyak tujuh tersangka diamankan dalam penggerbekan judi sabung ayam oleh jajaran Polsek Muncar yang bertempat di Dusun Curah Krakal, Desa Tambakrejo. Selain itu, polisi juga turut mengamankan puluhan motor yang diduga milik pelaku yang kabur saat penggerbekan berlangsung. Sebanyak 75 motor juga berhasil diamankan unit rice krim Polsek Muncar dalam penggerbekan judi sabung ayam yang berlangsung di Dusun Curah Krakal, Desa Tambakrejo, Kecamatan Muncar pada minggu 17 Maret 2024. Puluhan motor berbagai merek itu diamankan dari halaman sekolah SD Negeri Yang Mangkrak yang kemudian dijadikan tempat parkir motor dadaka. Diduga seluruh motor yang diamankan itu adalah milik penjudi yang berhasil kabur saat penggerbekan berlangsung. Tak hanya motor, 8 ayam aduan dan kandangnya juga turut diamankan polisi. Kapolsek Muncar Kompol Ali Mas Duki menuturkan, penggerbekan ini berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya judi sabung ayam di wilayah itu. Sehingga pihaknya menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan. Pihaknya juga menggadeng resma Polresta Banyuwangi saat mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kapol Ali Mas Duki menambahkan, selain barang bukti, pihaknya turut mengamankan 7 orang tersangka beserta uang tunai dan telpon genggam milik para tersangka. Dari penggerbekan kita dapatkan ada 7 yang berhasil kita amankan setelah hasil pemeriksaan, kita jadikan tersangka, kemudian kita proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian kendaraan itu? Kendaraan daripada mereka yang terlibat di sana juga kita amankan kurang lebih ada 75 unit sepeda motor dan itu sudah kita amankan nanti mungkin sebagian yang ada kaitannya kita jadikan barang bukti. Untuk 70 itu nanti barang buktinya tindakannya pada mana? Sementara nanti apabila tidak terkait dengan kegiatan itu, sesuai dengan aturan hukum kita kembalikan kepada yang berhak atau yang punya. Dan apakah ada potensi penambahan tersangka lagi itu seperti apa? Penambahan tersangka pasti masih dalam lidik karena di situ kegiatan sabung ayam itu tentunya terkoordinir. Ada beberapa yang sudah disebut dalam pemeriksaan, nanti tetap akan kita lakukan pencarian sudah dengan prosedur yang berlaku. Apabila bisa kita amankan, memenuhi alat bukti, tetap kita proses. Ketujuh tersangka kini terancam pasal 303 ayat 3 tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Polisi sendiri masih terus melakukan pengembangan lantaran tak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Sementara itu pasca dilakukannya penggebekan arena pesawaan yang dijadikan lokasi sabung ayam langsung sepi. Tak ada aktivitas yang nampak dan hanya tersisa batang kayu dan pohon bambu yang digunakan pelaku untuk membuat arena sabung ayam. Dari Banyu Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.